Because blah blah blah, oh, what I did, why she just didn't say sir, did it there. Kejanggalan kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso mencuat setelah tayangnya sebuah serial dokumenter. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo melalui akun ex-nya lantas mengungkap sejumlah pandangan. Tayangnya serial dokumenter tersebut kini memunculkan beragam penafsiran yang beragukan bahwa Jessica Wongso merupakan pembunuh Mirna Salihin. Yudi lantas memberikan perspektifnya berdasarkan pengalamannya selama menjadi penyidik KPK. Ia menilai bahwa ekspresi dan gerak-gerik Jessica Wongso tidak dapat menjadi kesimpulan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan atau bukan. Setelah melihat tayangan tersebut, Yudi menilai ketegasan suara dan mimik wajah Jessica masih sama seperti saat di persidangan. Ia juga menilai soal gerak-gerik dan kegelisahan tanpa ada bukti. Menurutnya ada sejumlah indikasi mengapa seseorang terlihat gelisah hingga gugup saat diselidiki. Yudi menilai bisa jadi yang bersangkutan belum pernah bertemu dengan penegak hukum sehingga menjadi grogi. Ia lantas menjawab kemungkinan Jessica Wongso bisa bebas dari hukuman. Dikatakannya pelaku pembunuhan itu bisa bebas jika ditemukan bukti baru. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.